Di Halaman Utama Wangmu kembali ke halaman utama setelah dilukai oleh Ningki. Dia bertemu dengan beberapa sepupunya di jalan, tetapi dia bersikap normal dan tidak membiarkan mereka melihat bahwa dia terluka. Setelah kembali ke guanya, Wangmu menelan pil penyembuh dan mulai menyembuhkan. Namun, dia mengertakan gigi di dalam hatinya. Sialan, aku akan memastikan kamu mati tanpa penguburan. Setelah setengah bulan, luka Wangmu akhirnya membaik. Saat dia keluar, dia dipanggil ke Aula Utama oleh ayahnya, Wang Suanlong. Di Aula Utama, selain Wang Suanlong, Paman Wangmu juga ada di sana. Namun, tingkat budidaya mereka tidak tinggi, mereka baru berada pada tahap awal alam kehidupan abadi. Dapat dikatakan bahwa garis keturunannya dimulai dari Wang Suanlong. Kakak laki-lakinya dan dia sama-sama berbakat, jauh lebih baik daripada Paman dan keturunan mereka. Terutama Wang Xiao, yang memiliki peluang tertinggi untuk mewarisi warisan Wang Suanlong dan mencapai alam transendensi. Jika Wang Suanlong tidak mencapai alam transendensi 50 tahun yang lalu, mereka tidak akan bisa kembali ke halaman utama bahkan jika mereka memiliki garis keturunan Wang Lin. Jika Wang Suanlong meninggal karena usia tua atau sesuatu terjadi padanya di masa depan, dia akan dikeluarkan dari Aula Utama seperti sebelumnya jika tidak ada penerusnya. Kalian semua di sini. Wang Suanlong dengan tenang memandang semua orang. Kakak kedua, apakah masih belum ada kabar tentang keponakan Wang Xiao? Kata Paman tertua Wang Mu sambil mengerutkan kening. Paman-Paman lainnya saling memandang dengan sedikit kesungguhan di mata mereka. Mereka terikat bersama oleh kemuliaan Wang Suanlong, dan jika Wang Suanlong menghilang atau sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan memiliki siapapun untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Bakat Wang Mu memang lebih baik dari mereka. Selain Wang Xiao, dia adalah yang terkuat di garis keturunan. Namun, mereka tidak mengira Wang Mu bisa mencapai alam transendensi. Kali ini, aku memanggil kalian semua ke sini untuk menanyakan apakah ada kabar tentang Wang Xiao. Wang Suanlong berkata dengan tenang. Matanya menyapu saudara-saudaranya seolah sedang mengamati ekspresi mereka. Kami telah mengirimkan semua mata-mata di keluarga. Seseorang berkata bahwa keponakan Wang Xiao meninggalkan kota leluhur beberapa bulan yang lalu, tapi kami tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Apakah keponakan Wang Xiao punya musuh? Musuh, saya telah membunuh semua musuhnya. Wang Suanlong berkata dengan ringan. Mendengar ini, semua orang saling memandang, tetapi mereka tidak tahu kemana perginya Wang Xiao. Jika dia keluar untuk sesuatu, dia pasti akan meninggalkan pesan. Bagaimanapun, ulang tahun Wang Suanlong baru beberapa bulan yang lalu. Sebagai favorit surga, Wang Xiao tidak mungkin melewatkan acara sebesar ini. Wang Mu, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Wang Xiao. Tahukah kamu kemana kakakmu pergi? Wang Suanlong memandang Wang Mu dan berkata dengan acuh tak acuh. Wang Mu ragu-ragu. Ketika dia memikirkan amarah Wang Suanlong, dia terlalu takut untuk mengakuinya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, saya tidak tahu kemana kakak pergi. Baik, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Wang Suanlong menghela nafas pelan. Ketika saudara-saudaranya melihat hal ini, mereka berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika semua orang pergi dan Wang Mu juga ingin pergi, sosok Wang Suanlong bergerak sedikit dan muncul di depan Wang Mu. Tatapannya sangat dingin seolah sedang menatap orang asing. Wang Mu, ku dengar kamu berselisih dengan seorang alkemis dari Astral 99. Wang Suanlong berkata dengan dingin. Ayah, ini hanya perselisihan kecil. Wang Mu memaksakan senyum. Oh, lalu kenapa kamu begitu ragu ketika aku menanyakan pertanyaan tadi? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Wang Suanlong berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, bagaimana aku bisa menyembunyikan sesuatu darimu, ayah? Wang Mu tertawa datar, tapi dia mulai merasakan ketakutan di hatinya. Wang Suanlong memperhatikan tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya berkilat tajam saat dia mengulurkan tangan dan meraih leher Wang Mu. Dia berteriak dengan dingin, katakan padaku, di mana kakak laki-lakimu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan berpura-pura tidak pernah mempunyai anak sepertimu. Sebagai seorang kultifator alam transendensi, tidak sulit bagi saya untuk memiliki beberapa anak lagi. Wang Mu merasa sulit bernapas, dan matanya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dia merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari Wang Suanlong. Ayahnya sebenarnya ingin membunuhnya. Ayah, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Masalah ini sebenarnya bukan salahku. Wang Mu segera memohon ampun. Apakah itu salahmu atau bukan? Aku akan mengetahuinya setelah kamu memberitahuku. Wang Suanlong berkata dengan dingin dan menarik tangannya. Wang Mu tanpa sadar menyentuh lehernya. Melihat Wang Suanlong menatapnya dengan dingin, Wang Mu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, saya tidak yakin kemana kakak laki-laki saya pergi. Saya hanya curiga bahwa kepergiannya ada hubungannya dengan yang dikuduskan. Alkemis dari halaman ke-99. Ceritakan padaku semuanya secara detail. Wang Suanlong memandang Wang Mu tanpa ekspresi, tapi ada sedikit kekecewaan di kedalaman matanya. Dibandingkan dengan Wang Xiao, bakat putra keduanya tidak hanya beberapa tingkat lebih rendah, tetapi ada juga kesenjangan besar dalam temperamennya. Mustahil baginya untuk mewarisi warisannya. Sepertinya dia harus bekerja keras untuk memiliki beberapa putra lagi di masa depan. Wajah Wang Mu dipenuhi ketakutan saat dia menceritakan semuanya secara detail, termasuk spekulasinya sendiri. Wang Suanlong terkejut ketika mendengar bahwa Ningqi adalah seorang kultifator yang pemarah. Lagi pula, terlalu sedikit manusia yang memilih jalan ini. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya melihat tiga atau empat tahun. Sejauh yang dia tahu, orang-orang itu sudah meninggal karena usia tua. Bahkan sampai kematian mereka, mereka tidak dapat menerobos ke alam transendensi. Hari itu, kamu meminta kakak laki-lakimu untuk membantumu membunuh anak ini, tapi dia tidak pernah kembali setelah dia keluar. Wang Long, cucu Wangsi dari halaman ke-99, juga menyewa pembunuh dari Demon Finn Hall, tapi itu pembunuh tidak pernah kembali. Wang Suanlong bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Wangmu menunduk. Pa, tubuh Wangmu tiba-tiba berputar 720 derajat di udara dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Separuh wajahnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kamu seharusnya memberitahuku di bulan pertama daripada menundanya sampai sekarang. Wang Suanlong memandang Wangmu dengan dingin. Ayah, aku tahu aku salah. Wangmu berbalik dan berlutut di depan Wang Suanlong, menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Ikuti aku ke halaman ke-99. Aku ingin menemukan Bei Suan yang memuduskan alkemis dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Jika dia membunuh Wang Xiao, dia secara alami akan membayar dengan darahnya. Wang Suanlong berkata dengan dingin. Tetapi ayah, pencapaian alkimianya sangat tinggi. Bahkan Master Sekte Alkimia Nalan secara pribadi bertemu dengannya. Wangmu sedikit ragu, ia hanya sengaja bersikap hati-hati, berharap kemarahan ayahnya terhadapnya sedikit berkurang. Pak, Wangmu terbang ke langit lagi, berputar beberapa kali, dan mendarat dengan keras di tanah. Wajah aslinya yang utuh dengan cepat membengkak. Wangmu memandang Wang Suanlong dengan ngeri. Saat ini, dia merasa ayahnya sangat ingin membunuhnya. Jadi bagaimana jika keterampilan alkimianya bagus? Selama dia bukan seorang kultifator alam transendensi, sebagai murid halaman utama, saya bisa membunuhnya kapan saja. Wang Suanlong memandang Wangmu dengan dingin. Iya, ayah, aku mengerti. 1212 Hari ini, Wang Si dan beberapa tetua lainnya berkumpul di sini. Keturunan langsung mereka berdiri dengan hormat di belakang mereka. Di tengah kursi utama, duduk seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Kakak, tidak bisakah kamu menerobos ke tahap tengah alam fase hukum kali ini? Wang Si memandang pemuda itu dan bertanya dengan suara rendah. Orang ini adalah kepala astral 99, Wang Hai, yang telah berkultifasi dalam pengasingan. Kultifasinya telah mencapai puncak tahap awal alam fase hukum. Sejak 100 tahun yang lalu, dia mulai mencoba menerobos ke tahap tengah alam fase hukum, namun dia belum mampu melakukannya. Wang Hai menghela nafas pelan, aku masih sedikit kekurangan. Wang Si dan yang lainnya saling memandang. Karena Wang Hai mengatakan bahwa dia masih sedikit kekurangan, mungkin perlu kerja keras selama ratusan tahun untuk menerobos. Ketika ada kesempatan, dia akan mampu menerobos. Kalau tidak, normal jika kita berada dalam kemacetan ini selama 1 atau 2 ribu tahun. Mata Wang Si memancarkan sedikit kegembiraan. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Saya baru saja keluar dari pengasingan. Saya mendengar bahwa astral 99 kita memiliki master alkimia baru. Di mana dia? Wang Hai memandang Wang Si dengan samar dan berkata, Jiukong Si, yang berdiri di belakang Wang Si, terlihat sedikit jelek. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Hai, wajahnya tidak bisa menahan gemetar. Orang ini tinggal bersama Wang Sui. Kata Wang Si. Oh. Mata Wang Hai bergerak sedikit. Dia sangat mengenal cucunya. Putra dan menantunya pergi ke reruntuhan gua surga abadi untuk bekerja sejak lama. Wang Sui pada dasarnya dibesarkan olehnya. Logikanya, dia tidak akan dengan mudah membiarkan seseorang tinggal bersamanya. Agaknya, pencapaian master alkimia dalam alkimia ini tidaklah rendah. Kakek, Anda keluar dari pengasingan. Sosok cantik muncul. Wang Sui memandang Wang Hai dengan heran dan berkata, He he, ya, datang dan biarkan kakek melihat. Kultifasimu, eh, sudah meningkat pesat. Wang Hai memandang Wang Sui dengan heran. Sebelum dia mengasingkan diri, Wang Sui baru saja menerobos ke tahap akhir alam kehidupan abadi. Dalam waktu kurang dari setahun, budidaya Wang Sui menjadi sangat stabil dan meningkat pesat. Ini sangat mengejutkan Wang Hai. Dia berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya 20 atau 30 tahun bagi Wang Sui untuk mengkonsolidasikan kultifasinya saat ini. Dan ini termasuk konsumsi pil obat selama 20 hingga 30 tahun tanpa henti. Saya harus berterima kasih kepada Guru Bei Suan untuk ini. Jika bukan karena sembilan transformasi ramuan abadi yang dia sempurnakan, saya tidak akan bisa mengkonsolidasikan kultifasi saya. Wang Sui tertawa. Tuan Bei Suan dapat membuat sembilan transformasi ramuan keabadian. Selain Wang Si, para tetua lainnya terkejut. Wajah Jiu Kong Zi menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia sudah mendengar hal ini dari Wang Long. Tetua, tahukah kamu? Menurut aturan astral 99, saya telah menyerahkan tiga dari sembilan transformasi pil abadi yang disempurnakan oleh Bei Suan kepada penatua Wang Si. Wang Sui tersenyum. Beberapa pasang mata tertuju ke arah Wang Si. Wang Si tersenyum tipis dan berkata, sembilan pil transformasi kehidupan kekal memang ada bersamaku, tetapi jumlahnya terlalu kecil untuk dibagikan. Jika jumlahnya bertambah, aku akan mengeluarkannya dan membagikannya kepada semua orang. Mendengar ini, semua orang merasa itu masuk akal. Ekspresi kegembiraan muncul di mata Wang Hai. Sui R., apa yang kamu katakan itu benar? Kali ini, alkemis yang kamu undang benar-benar bisa menyempurnakan ramuan warisan. Bukan hanya itu, kakek. Master Bei Suan juga bisa menyempurnakan ramuan peningkatan Dharma tahap kedua. Bahkan beberapa ramuan umum yang dimurnikan olehnya akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Sekte Alkimia Nalan ingin merekrut Master Bei Suan, tapi dia menolaknya. Wang Sui bahkan tidak menyadari bahwa ketika dia mengatakan ini, wajahnya dipenuhi dengan senyuman bangga. Nalan Mingjian ingin merekrutnya, maka skill alkimia miliknya memang luar biasa. Dia dapat menyempurnakan ramuan peningkatan Dharma tahap kedua. Saya khawatir alkemis yang Anda undang kembali seharusnya berasal dari daratan tengah. Wang Hai memperhatikan ekspresi Wang Sui, dan senyuman tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Dia baru saja hendak bertanya tentang budidaya Ningqi. Jika bakatnya bagus, dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Namun, sebelum dia dapat berbicara, ekspresi Wang Hai tiba-tiba berubah dingin, dan dia melihat keluar aula dengan dingin. Wang Suanlong membawa Wang Mu, yang berkepala babi, melayang di udara dan muncul di aula dalam sekejap mata. Wang Suanlong. Semua orang sedikit terkejut. Apa yang dia lakukan di sini? Wang Hai memandang Wang Suanlong dan tersenyum. Keponakan Suanlong, mengapa kamu ada di sini? Wang Hai, saya pikir kamu bisa menerobos kali ini, tapi saya tidak menyangka kamu masih berada di tahap awal alam transendensi. Sungguh mengecewakan. Ketika Wang Suanlong mendengar kata, keponakan Suanlong, wajahnya bergetar. Namun, senioritasnya memang satu generasi lebih rendah dari Wang Hai, jadi dia tidak bisa menyangkal Wang Hai dan hanya bisa menggunakan kultifasinya. Ketika Wang Sidan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Namun, mereka tidak menegur Wang Suanlong. Bagaimanapun, potensi Wang Suanlong masih sangat tinggi, dan dia memiliki peluang besar untuk menembus tahap tengah alam transendensi. Jika mereka berbicara sekarang, mereka pasti akan menyinggung perasaan Wang Suanlong. Di masa depan, ketika Wang Suanlong menerobos ke tahap tengah alam transendensi, siapa yang akan menjadi tandingannya? Hei hei, kamu tidak perlu khawatir dengan kultifasiku. Katakan padaku, kenapa kamu mencariku kali ini? Tampaknya ada orang di halaman saya juga. Saya baru saja keluar dari pengasingan, dan Anda sudah tahu. Wang Hai berkata sambil tersenyum tipis. Wang Suai memandang Wang Mu dengan aneh. Tiba-tiba, dia berkata dengan curiga, Kamu, Wang Mu, apakah kamu benar-benar Wang Mu? Siapa yang memukulmu seperti ini? Faktanya, semua orang telah memperhatikan penampilan Wang Mu, tetapi karena Wang Suanlong, mereka menahan rasa penasaran mereka dan tidak bertanya tanpa izin. Jejak rasa malu dan kemarahan muncul di mata Wang Mu. Wang Suai sudah lama mengenalinya, dan sekarang dia dengan sengaja mengejeknya. Wang Suanlong melirik Wang Suai dengan acuh-ta'acuh, dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia sudah tahu dari Wang Mu bahwa Ningki direkrut oleh Wang Suai, dan perselisihan antara keduanya juga karena Wang Suai. Jika hilangnya putranya benar-benar ada hubungannya dengan Ningki, Wang Suanlong tidak akan melepaskannya begitu saja. Wang Hai, aku tidak mencarimu kali ini. Aku mencari seorang alkemis yang bertugas di halamanmu. Menurutku namanya adalah Be Suan. Wang Suanlong berkata dengan acuh-ta'acuh. Jejak keterkejutan muncul di mata Wang Suai. Wang Suanlong datang mencari Ningki karena memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wang Mu dengan dingin. Oh, mengapa kamu mencari Be Suan? Apakah anda ingin dia membantu anda mengolah pil? Wang Hai tersenyum. Hilangnya putra sulungku, Wang Xiao, ada hubungannya dengan dia, jadi aku ingin bertemu dengannya secara pribadi dan bertanya padanya. Wang Suanlong berkata dengan acuh-ta'acuh. Putra sulungmu hilang. Wang Hai sedikit terkejut. Wang Si dan yang lainnya saling memandang dengan curiga. Mereka telah mendengar tentang masalah ini, tetapi mereka tidak menyangka Wang Suanlong berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Ningki. Ya, Wang Suanlong mengangguk. Jika putramu hilang, carilah dia. Apa gunanya mencari alkemis dari halaman rumahku? Apakah anda ingin dia menyempurnakan seorang putra untuk anda? 1213. Tubuh Prajurit Abadi Wang Hai, apakah kamu mencoba melindungi para alkemis astral 99? Para murid keluarga Wang tidak dapat dipermalukan. Tidak peduli betapa tidak bergunanya putraku, dia tetaplah seorang anak ajaib yang memiliki potensi untuk menerobos ke alam transendensi. Beberapa tetua puncak telah memperhatikan hal ini. Jika dia benar-benar mati, dan pembunuhnya adalah seorang alkemis dari Akademi ke-99, kamu, Wang Hai, tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Saya khawatir saya tidak bisa lagi menjadi master halaman ke-99, bukan? Wang Xuanlong menatap Wang Hai dengan dingin saat aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Apakah Wang Xuanlong benar-benar berpikir bahwa penatua Beisuan membunuh Wang Xiao? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Beisuan, seorang konsekrator ilahi, baru berada pada tahap awal alam kehidupan kekal? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Wang Xiao, yang memiliki jiwa ilahi tingkat kaisar, telah menembus tahap tengah alam kehidupan abadi, dan telah menguasai kekuatan ratusan ribu hukum. Wang Hai sedikit mengernyit, seolah merasakan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dia berhenti mengejek Wang Xuanlong dan berdiri dengan serius. Wang Xuanlong, apa maksudmu? Seorang alkemis dari Astral 99 membunuh putramu, Wang Xiao. Ya atau tidak, saya pribadi akan bertanya kepadanya ketika saya melihatnya. Wang Xuanlong berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan membiarkanmu menemuinya. Jika memang begitu, aku, Wang Hai, tentu saja tidak akan melindungi pembunuh murid keluarga Wangku. Wang Hai mengangguk. Meskipun dia membenci Wang Xuanlong dan memiliki beberapa konflik dengannya di masa lalu, dia tetap memilih untuk berdiri di sisi keluarga Wang dalam hal gambaran besarnya. Tidak peduli apa alasan pihak lain, selama mereka membunuh anggota klan Wang, Wang Hai harus memikul tanggung jawab. Jika dia tidak mengetahuinya, itu akan baik-baik saja, tapi karena dia mengetahuinya, dia tidak mungkin bisa menutupinya. Kalau tidak, bahkan dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kakek! Sedikit kekhawatiran muncul di mata Wang Sui. Wang Hai mengangguk padanya dan berkata, jangan khawatir. Selama itu bukan ulah besuan, tidak ada yang bisa menjebaknya. Bibir Wang Xuanlong membentuk senyuman dingin. Dia tahu bahwa kata-kata Wang Hai ditujukan untuknya. Ketika Wang Sui mendengar ini, hatinya merasa lega. Namun, kekhawatiran di matanya masih ada. Hanya dia yang tahu bahwa kultifasi Ningki tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika dia benar-benar berselisih dengan Wang Xiao, Ningki mungkin bisa membunuh Wang Xiao berdasarkan kekuatannya hari itu. Semua orang datang ke puncak gunung tempat tinggal Wang Sui. Pergi dan tangkap Bei Suan. Wang Sui berkata kepada penjaga di pintu. Tuan Bei Suan sedang mengasingkan diri di ruang alkimia. Penjaga itu dengan hati-hati melirik sekelompok besar orang. Ketika dia melihat Wang Hai, sedikit ketakutan muncul di matanya dan dia berbisik. Pengasingan. Meskipun Anda sedang mengasingkan diri, Anda harus memanggilnya. Wang Suan Long berkata dengan dingin. Ayo masuk dan melihat. Wang Hai melirik Wang Suan Long. Lalu dia melangkah masuk. Meskipun orang-orang di halaman pada dasarnya adalah pelayan Ningki, mereka tidak berani menghentikan Wang Hai dan yang lainnya. Mereka semua berdiri di samping dengan hormat. Tidak lama kemudian, Wang Hai dan yang lainnya tiba di depan ruang alkimia. Setelah Wang Suan Long melihat batasan di ruang alkimia, dia sedikit mengernyit dan perlahan mengangkat tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Hai menghentikan Wang Suan Long dan mendengus dingin. Tentu saja, itu untuk mematahkan sihir yang membatasi. Wang Suan Long memandang Wang Hai dengan dingin. Hahaha, Wang Suan Long, jangan manfaatkan aku. Mantra pembatas ini dibuat secara pribadi olehku. Jika kamu memecahkannya, di mana aku akan meletakkan wajahku? Apakah Anda akan membayar biaya mantra terlarang? Wang Hai sangat marah hingga dia tertawa. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tunggu dia di sini. Wang Suan Long perlahan menarik tangannya. Dia tidak takut pada Wang Hai. Dia hanya tidak ingin ada konflik dengan Wang Hai di sini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri di depan penatua Zifeng. Mari menunggu. Aktifasi sihir pembatas berarti penahbis Bei Suan ada di dalam. Beberapa hari tidak berarti apa-apa bagi kami. Wang Hai berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Wang Suan Long mencibir. Dia berjalan ke pavilion batu di halaman dan duduk. Wang Mu mengikuti di belakangnya dengan kepala menunduk. Dia bisa merasakan bahwa bahkan para pelayan pun memandangnya dengan sedikit ejekan. Sekelompok besar orang menunggu di halaman hingga Ning Ki keluar. Para pelayan Ning Ki sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jika Wang Suai tidak hadir, mereka akan secara tidak sengaja menumpahkan teh saat menyajikan teh. Lagi pula, bagi seorang penggarap alam Dou dan seorang penggarap alam Transcendensi terlalu jauh. Mereka baru melihat Wang Hai dari jauh ketika mereka baru saja memasuki keluarga Wang. Mereka jarang melihat Wang Si dan para tetua lainnya. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Wajah bengkak Wang Mu sudah meredah. Dia berkata dengan nada yang aneh, Ayah, apakah kita akan menunggunya di sini? Dia sangat sombong. Wang Hai, kamu sendiri yang bisa menghancurkan sihir pembatas itu. Wang Suan Long memandang Wang Hai dengan dingin. Kamu boleh pergi atau menunggu di sini. Ini halaman ke-99, bukan halaman utama. Aku punya peraturan sendiri, kata Wang Hai acuh tak acuh. Dia dengan lembut mengambil buah anggur dan melemparkannya ke mulutnya. Dia kemudian memandang Wang Suai sambil tersenyum dan berkata, Dari mana kamu mendapatkan anggur ini? Manis sekali. Kakek, jika kamu ingin makan, aku akan membeli lebih banyak. Anggur ini berasal dari benua tengah. Wang Suai tersenyum. Mata Wang Suan Long terbakar amarah saat melihat pemandangan ini, tapi dia dengan paksa menekannya. Wang Mu sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wang Suan Long dengan dingin memelototinya, menyebabkan dia segera menutup mulutnya. Jantung kecilnya berdebar kencang karena takut ayahnya akan melampiaskan amarahnya lagi padanya. Wang Mu baru saja berjanji kesetiaannya kepada Wang Suan Long, jadi dia tidak ingin berada dalam keadaan yang menyedihkan lagi. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Kekuatan hukum yang sangat kaya mengelilingi Ningki. Di antara lima elemen, angin, guntur, api, kayu, dan es, saling terkait. Dalam radius ratusan mil, hampir menjadi tempat kiamat. Kehidupan apapun yang mendekati area ini akan tersapu dan kemudian berubah menjadi abu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke tahap tengah alam kehidupan abadi. Perintah sistem berbunyi. Tubuh Ningki sepertinya telah menjadi lautan hukum. Kekuatan hukum yang melonjak menyapu tubuh Ningki saat dia menerobos. Pada saat ini, tubuh Dewa Perang, yang semula mencapai puncak kemahirannya, tiba-tiba mengalami perubahan besar. Kemahirannya meningkat pesat. Akhirnya, tulisan tubuh Dewa Perang di panel atribut menjadi, Tubuh Dewa Perang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai kesempurnaan agung tubuh Dewa Perang dan meningkatkan kemampuan ilahi klan abadi. Nilai, tingkat 1. Hah. Ningki tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa menerobos ke tahap tengah alam kehidupan abadi akan memberinya manfaat seperti itu. Tubuh abadi perang, kemampuan ilahi klan abadi, dan anugerah Tuhan. Saya sudah memiliki dua kemampuan ilahi klan abadi, tetapi saya belum menguji kekuatannya. Ningki menyentuh dagunya, lalu dia memeriksa seni 18 telapak tangan penakluk naga dan peracna gajah naga. Karena keduanya adalah teknik budidaya tingkat dewa, kemahiran Ningki belum mencapai kesempurnaan luar biasa. Mungkin mereka juga akan maju setelah mencapai kesempurnaan agung. Ningki diam-diam menantikannya. 1214. Siapa kamu? Ningki sedikit mengernyit. Mereka pastinya bukan di sini untuk melihat bintang atau bulan. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka ada di sini untuk mencarinya. Di antara banyak orang, dia hanya mengenali Wang Sue, Wang Si, Wang Mu, dan Wang Dalong. Adapun dua penggarap di depan, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kamu Beisuan. Wang Xuanlong memandang Ningki dengan dingin. Itu aku. Ada apa? Ningki mengerutkan kening. Pihak lain terlihat mirip dengan Wang Mu, jadi mereka adalah kakek atau ayahnya. Tampaknya alasan mengapa begitu banyak orang datang mencarinya adalah karena Wang Xiao. Wang Hai memandang Ningki dari atas ke bawah. Tiba-tiba, matanya bergerak dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa bau di tubuh Ningki memberinya perasaan familiar. Wang Xiao, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Wang Xuanlong menatap Ningki. Belum. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mustahil. Kamu pasti telah membunuh kakakku. Wang Mu meraung dengan sedikit kemarahan di matanya. Apakah kamu tidak mengganggu? Aku bilang aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Ningki memandang Wang Mu dan mengerutkan bibirnya. Omong kosong. Hari itu, kakakku meninggalkan kota bersamamu. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah melihatnya sebelumnya? Wang Mu sangat marah. Kakakmu meninggalkan kota bersamaku dan aku harus menemuinya. Pernahkah saya melihat ratusan miliar makhluk di luar kota? Ningki mencibir. Orang yang lugas tidak akan menggunakan sindiran. Wang Mu salah dalam masalah ini. Ada permusuhan antara kamu dan dia, jadi dia secara impulsif mengirim Wang Xiao untuk memberimu pelajaran. Tentu saja aku akan melaporkan masalah ini ke puncak. Lebih tua, dan dia akan dihukum sebagaimana mestinya. Namun, Anda harus membayarnya kembali. Wang Xuanlong memandang Ningki dengan dingin. Mata Wang Mu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka ayahnya akan mengkhianatinya semudah itu. Hebat, jadi kalianlah yang mencari masalah dengan para alkemis di halaman ke-99. Wang Xuanlong, kamu benar-benar tidak tahu malu. Wang Hai tiba-tiba mencibir dan berkata. Itu dua hal yang berbeda. Saya baru saja memberinya pelajaran, dan dia tidak akan mati. Tapi sekarang, anak saya hilang, dan saya bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika saya, Wang Xuanlong, jangan, jangan beri aku penjelasan hari ini. Aku akan bertarung sampai mati dengan 99 astralmu. Kata-kata Wang Xuanlong dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Wajah Wang Sidan yang lainnya berubah, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi bermartabat. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, astral 99 akan mendapat masalah besar. Aku akan mengatakannya lagi. Aku belum pernah melihat putramu. Kamu boleh pergi sekarang. Ningki berkata dengan ringan. Oke, izinkan aku mengekstrak jiwamu dan bertanya padamu. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, aku, Wang Xuanlong, pasti akan meminta maaf padamu. Wang Xuanlong memandang Ningki dengan dingin dan tiba-tiba menyerang. Bahkan Wang Hai tidak menyangka dia akan menyerang begitu tiba-tiba. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tidak baik. Mata Wang Sue dipenuhi dengan ketakutan. Jika jiwa seorang kultifator diekstraksi, bahkan jika dikembalikan, itu akan sangat merusak asal-usulnya. Bagi seorang kultifator, asal-usul adalah fondasinya. Jika asalnya terluka, tidak ada harapan untuk menerobos di masa depan. Tepat ketika semua orang mengira Ningki hanya bisa menyerah, Ningki mencibir. Perang tubuh abadi. Cahaya kemasan menyelaukan keluar dari antara alis Ningki dan langsung menyelimuti Ningki. Setelah serangan Wang Xuanlong menyentuh cahaya kemasan, cahaya itu memantul kembali dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga atau empat langkah. Mata Wang Xuanlong dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia hanya menggunakan 30 persen dari kekuatannya, dia adalah seorang kultifator alam manifestasi hukum yang bermartabat. Belum lagi 30 persen, bahkan 10 persen dari kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh seorang kultifator di alam kehidupan abadi. Melihat Wang Xuanlong didorong mundur, mata Wang Hai dipenuhi dengan keterkejutan, belum lagi Wang Si dan yang lainnya. Semua orang memandangi cahaya kemasan di depan mereka dengan keterkejutan yang tiada taraf. Suwe, R, di mana kamu menemukan orang ini? Apakah tingkat kultifasinya berada di alam kehidupan abadi atau alam manifestasi hukum? Wang Hai mau tidak mau bertanya. Kakek, aku tidak begitu yakin. Wang Suwe sendiri bingung. Seorang kultifator yang pemarah. Wang Xuanlong memandangi cahaya kemasan dengan rasa takut. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan menjadi lebih menyelaukan. Itu seperti pilar cahaya yang melesat ke langit. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari semua cabang keluarga Wang, termasuk halaman utama, memandang ke arah cahaya kemasan. Mata mereka dipenuhi keraguan, keterkejutan, dan keraguan. Di saat yang sama, sosok yang sedang terbang menuju halaman utama tiba-tiba berhenti. Setelah melihat cahaya kemasan beberapa saat, dia terbang menuju halaman ke-99. Dia tiba hampir seketika dan melayang di udara. Tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Selain dia, para penggarap dari semua cabang dan halaman utama datang setelah mendengar berita tersebut. Wajah Wang Xuanlong dan rekan-rekannya sedikit pucat ketika mereka melihat seberapa besar keributan itu. Wang, leluhur Wang Lin. Tiba-tiba, Wang Mu melihat sesosok tubuh. Setelah sosok itu terbang di udara, yang lain segera memberi jalan untuknya. Mereka semua memasang ekspresi hormat di wajah mereka. Leluhur. Wang Xuanlong dan rekan-rekannya segera membungkuk. Ketika mereka menundukkan kepala, ada kilatan kemarahan di mata Wang Xuanlong. Dia awalnya ingin diam-diam menangani masalah ini, tapi dia tidak menyangka Ningki akan menimbulkan keributan besar. Iya. Meskipun Wang Lin disebut sebagai leluhur, dia tidak terlihat terlalu tua. Dia tampak seperti berusia 30 atau 40 tahun dan sangat tampan. Auranya disembunyikan agar dia terlihat seperti orang normal. Jika dia tidak berdiri di udara, bahkan kultifator transendensi tingkat menengah pun tidak akan bisa melihatnya. Apa yang terjadi di sini? Wang Lin melihat keributan di pihak Ningki. Ada sedikit keraguan di matanya saat dia bertanya dengan santai. Sebelum Wang Xuanlong dapat berbicara, Wang Hai menjelaskan situasinya kepadanya. Hati Wang Mu sudah mati. Nenek moyang keluarga Wang tidak bodoh, jadi mereka tidak berpikir bahwa dia hanya meminta Wang Xiao untuk memberi pelajaran pada Ningki. Sekarang masalah ini telah diungkapkan kepada banyak leluhur, termasuk leluhur terkuat di cabangnya. Wang Lin, dia takut hukuman yang akan diterimanya akan sangat berat. Iya. Wajah Wang Lin tanpa ekspresi, jadi tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkannya. Mereka hanya tahu bahwa perhatiannya tertuju pada cahaya kemasan. Metode macam apa ini? Semua penggarap alam transendensi mengungkapkan sedikit keraguan. Mereka merasakan aura yang sangat aneh dari cahaya kemasan. 1215 Suan Zen tiba sendiri. Orang pertama yang tiba di halaman 99, sosok yang bahkan Wang Lin tidak menyadarinya, tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Di dalam cahaya kemasan. Senyuman masam muncul di wajah Ningki. Sejak dia mengaktifkan tubuh perang abadi, dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Jika bukan karena cahaya kemasan bisa menghentikan serangan Wang Suanlong, dia akan terbunuh sendiri. Mantra omong kosong macam apa ini? Ada keturunan klan surgawi di dunia yang jauh ini. Oh, hanya saja garis keturunannya kurang murni. Tampaknya ada banyak kotoran di dalamnya. Bagaimana Anda membangkitkan mantra battle celestial klan? Jiwaku membutuhkan lebih dari 10 napas waktu untuk sampai ke sini. Itu pasti menghabiskan banyak biaya bagiku. Suara keras bergema di benak Ningki. Siapa ini? Ningki sangat ketakutan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hijau keluar dari tubuh Ningki. Ia mencoba melarikan diri menuju cahaya kemasan, tetapi seberkas energi spiritual surgawi menghancurkan lampu hijau tersebut. Meng Tian Su, yang berada jauh di area terlarang, tiba-tiba batuk setegup darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Masih ada roh jahat di tubuhmu. Kamu adalah aib bagi klan surgawi. Suara itu terdengar lagi, tapi Ningki tidak bisa melihat apapun. Saat berikutnya, dia mendapati dirinya ditarik ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya lagi. Pada saat yang sama, sosok yang dikelilingi oleh energi spiritual surgawi muncul di hadapan Ningki. Dia berdiri di atas awan, mengenakan baju besi emas, memegang tombak panjang, dan memiliki ekspresi yang sangat dingin. Siapa kamu? Ningki sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa menarik keberadaan seperti itu ketika dia menggunakan battle celestial body? Saya adalah penjaga klan surgawi pertempuran. Anda bukan anggota klan surgawi pertempuran, jadi Anda tidak berhak mengetahui siapa saya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan datang. Tapi karena aku di sini, aku akan membantumu kali ini karena kamu memiliki darah klan surgawi. Lain kali, jangan pernah berpikir untuk membuatku datang. Saat berikutnya, kesadaran Ningki tiba-tiba memasuki kegelapan. Di dunia luar, cahaya kemasan menghilang dan Ningki muncul di hadapan semua orang. Namun, pada saat ini, ekspresi dan aura Ningki berbeda dari sebelumnya. Namun, tidak ada orang yang mengenal Ningki, jadi mereka tidak bisa membedakannya sama sekali. Kalian datang padaku bersama-sama. Ningki melirik semua orang dengan acuh-ta'acuh dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Hai, Wang Suedan yang lainnya tersentak. Apakah orang ini gila? Setidaknya ada seratus penggarap alam transendensi di sini, dan ini tidak termasuk para tetua puncak dan leluhur Wang Lin. Cepatlah, aku sedang terburu-buru. Ningki sedikit mengernyit tidak sabar saat melihat tidak ada yang bergerak. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Salah satu penggarap cabang melihat ini dan mengira Wang Lin marah. Dia segera berteriak pada Ningki, bocah sombong, aku akan berurusan denganmu. Orang ini adalah seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Segera setelah dia selesai berbicara, bentuk Fajradharma tingkat tinggi kuning turun dari langit dan menekan Ningki. Teknik budidaya klan Wang pada dasarnya memadatkan idola Fajradharma. Satu-satunya perbedaan adalah nilainya. Misalnya, idola Fajradharma Sage Agung Suan Zen adalah kelas mistik. Semut. Ningki, melihat pemandangan ini dengan sedikit jijik. Dengan jentikan jarinya, Fajradharma idol tingkat kuning yang unggul meledak dan berubah menjadi abu. Kultifator alam transendensi terluka parah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan keputusasaan muncul di hatinya. Idola Dharma adalah fondasi dari seorang kultifator alam transendensi. Setelah idola Dharma dihancurkan, bahkan jika dipadatkan lagi di masa depan, ia bahkan tidak akan memiliki 10% dari kekuatan aslinya. Ketika semua penggarap alam transendensi melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Adapun Wang Sui dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata uangmu dipenuhi ketakutan. Kultifator alam transendensi itu dua generasi lebih tua dari ayahnya, dan tingkat kultifasinya 30% lebih tinggi dari Wang Suanlong. Namun, idola Dharma dari keberadaan seperti itu dihancurkan oleh Ningki dalam sekejap mata. Wang Suanlong tanpa sadar menelan seteguk air liur. Punggungnya sudah basah kuyuk. Semua tetua puncak terbang ke sisi Wang Lin dan menatap Ningki dengan waspada. Saat ini, mereka tidak lagi mempercayai kata-kata Wang Suanlong. Keberadaan seperti itu pasti memiliki tujuan lain untuk menyelinap ke dalam keluarga Wang. Siapa kamu? Ekspresi Wang Lin akhirnya menjadi serius. Dalam pandangannya, untuk dapat langsung membunuh seorang kultifator alam transendensi tahap awal, tingkat kultifasi orang ini setidaknya berada pada tahap akhir alam transendensi, sama dengan miliknya. Dalam kehampaan, sosok yang tidak diperhatikan oleh siapapun memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan dan keraguan di matanya. Aku sudah menghabiskan banyak energi. Ayo kembali. Ningki, mengabaikan Wang Lin dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, semburan cahaya kemasan datang dari tubuhnya. Semua orang segera meninggalkan halaman dan melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Setelah cahaya kemasan menghilang, Ningki melihat tubuhnya dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia perlahan menatap Wang Sui, tetapi dia menemukan bahwa Wang Sui, yang memiliki hubungan baik dengannya, sedang menatapnya dengan ketakutan di matanya. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Kemana perginya pria yang menyebut dirinya penjaga klan Betel Celestial itu? Beberapa pertanyaan muncul di hati Ningki. Dari pandangan orang-orang ini, Ningki dapat menebak bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, mengapa Wang Suanlong memandangnya dengan ketakutan di matanya seperti Wang Sui? Sesuatu yang salah. Aura anak ini berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dia dirasuki oleh pencipta? Sosok yang bersembunyi di kehampaan tiba-tiba keluar. Saat semua orang melihatnya, mereka semua terkecut. Leluhur. Cucu menyapa leluhur. Keponakan menyapa leluhur. Cucu menyapa leluhur. Cucu menyapa leluhur. Semua penggarap alam fase hukum membungkuk. Anggota keluarga Wang yang berada di bawah alam fase hukum bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk tunduk. Mereka langsung berlutut di tanah, termasuk Wang Sui. Mungkinkah orang ini adalah petapa Agung Suanzen? Mata Ningki berangsur-angsur menjadi waspada. Kalian semua, bangun. Sage Agung Suanzen berkata dengan tenang. Iya. Para murid keluarga Wang yang berlutut di tanah berdiri satu demi satu. Para penggarap alam karakteristik Dharma yang sedang membungkuk juga menegakkan tubuh mereka. Mata mereka masih tertuju pada Sage Agung Suanzen dengan kekaguman dan rasa hormat. Ayah, apakah perjalanan ke tanah terlarang kuno yang sunyi berjalan lancar? Wang Lin menggenggam tangannya. Iya. Petapa Agung Suanzen hanya mengangguk dan pandangannya tertuju pada Ningki. Melihat ini, Wang Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan hatinya. Hebat, dia secara langsung menghancurkan kultifator alam fase hukum dari keluarga Wang di depan Sage Agung Suanzen. Bukankah dia sudah mati sekarang? Wang Lin, menurutmu seberapa mirip dia dengan Feng Jiuxian? Suara Sage Agung Suanzen pelan-pelan terdengar. Apa? Feng Jiuxian. 1216. Hanya 30 tahun. Feng Jiuxian. Ekspresi Wang Lin berubah drastis saat dia menatap Ningki. Setelah peringatan Agung Sage Suanzen, pandangannya terhadap Ningki berangsur-angsur berubah. Mengapa leluhur tiba-tiba menyebut Feng Jiuxian? Ada banyak orang yang mirip dia di dunia ini. Berbagai penggarap fase hukum tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati mereka. Pandangan Wang Hai, Wang Sui, dan Wang Suanlong terhadap Ningki berubah sekali lagi. Ekspresi Wang Suanlong menjadi serius dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Berapa umurmu tahun ini? Sosok Wang Lin bergerak sedikit dan muncul di hadapan Ningki. Dia bahkan lebih tinggi dari Ningki dan menatap Ningki. Saya tidak ingat. Ningki samar-samar menatap Wang Lin. Ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Dia mengetahui dari Wu Yin bahwa hubungannya dengan Feng Jiuxian dan keluarga Wang tidaklah sederhana. Mengenai apakah dia adalah putra Feng Jiuxian atau bukan, Ningki tidak yakin. Lagi pula, ketika Feng Jiuxian melarikan diri dari benua Azure Dragon bersama Ratu Muting dari Wang Lin, sudah ratusan tahun sejak dia dilahirkan. Neza baru hamil selama tiga tahun sebelum dia lahir. Mungkinkah dia sudah berada di dalam rahim ibunya selama ratusan tahun? Wang Lin sedikit mengernyit dan meletakkan tangannya di dahi Ningki. Ningki merasa tubuhnya ditekan oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak. Sebuah kekuatan misterius memasuki tubuhnya dari telapak tangan Wang Lin dan bergerak ke seluruh tubuhnya sekali. Mata Wang Lin bergerak sedikit, lalu dia menghela nafas kecewa dan berkata kepada sage agung Xuanzen, Ayah, dia bukan putra Muting. View gelombang. Banyak orang menghela nafas lega. Terutama Wang Xuanlong. Jika Ningki benar-benar ada hubungannya dengan Feng Jiuxian, maka dia pasti ada hubungannya dengan Wang Muting. Maka dia tidak akan bisa membalas dendam pada Ningki. Lagi pula, dalam hal senioritas, dia harus memanggil Wang Muting, bibi. Entah kenapa, mata Wang Sui menunjukkan sedikit kelegaan dan dia menghela nafas lega. Apakah ada hubungan darah? Sage agung Xuanzen bertanya. Tidak. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan memandang Ningki dengan kecewa. Dia berbalik dan berjalan di samping sage agung kebenaran mendalam. Saat berikutnya, kebenaran mendalam sage agung secara pribadi muncul di hadapan Ningki. Ketika Wang Lin melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Ningki baru saja dipermainkan oleh Wang Lin, dan sekarang kekuatan misterius sage agung Xuanzen telah menyerang tubuhnya. Eh, anak ini tidak melepaskan tubuh jasmaninya dan menggunakannya untuk mencapai kehidupan kekal. Anda memiliki lebih dari tiga juta kekuatan hukum di tubuh Anda, tetapi Anda hanya berada di tahap tengah alam kehidupan kekal. Mata sage agung Xuanzen berbinar. Dia melepaskan Ningki dan memandang Wang Lin. Mengapa kamu berbohong padaku? Ayah? Aku. Wang Lin mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Detik berikutnya, dia muncul di antara Ningki dan sage agung kebenaran mendalam. Wang Lin dengan serius memandang sage agung Xuanzen. Dan, ayah, ayah sendiri yang memaksa Mu Ting dan Feng Jiusian menghilang. Aku tidak bisa membiarkan ayah menyerang cucuku lagi. Cucu. Semua orang merasa seolah-olah hati mereka telah terpukul. Ketika mereka mendengar kata-kata Wang Lin, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi cucu leluhur Wang Lin? Wang Mu memandang Ningki dengan ngeri. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ayahnya tidak jauh lebih baik. Mata Wang Xuanlong juga dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan kemudian perlahan mengendurkannya. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk membalas dendam pada Ningki. Cucu leluhur Wang Lin. Mulut Wang Hai terbuka sedikit. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada sedikit rasa sakit di mata Wang Sui. Adapun Wang Long, dia bahkan lebih buruk lagi karena dia telah meminta para penggarap divisi iblis-iblis untuk membunuh Ningki. Ini bukan rahasia, jadi Wang Mu mengetahuinya. Jika Ningki benar-benar cucu leluhur Wang Lin, maka nasibnya memikirkan hal ini, Wang Long merasa menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mendengarkan Wang Si dan tidak menyerang Ningki. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Sage Agung Xuanzen dengan dingin menatap Wang Lin dengan sedikit kekecewaan di matanya. Anak-anak hanya bisa mencoba. Wang Lin tersenyum pahit. Suasana menjadi semakin mencekam. Bahkan udaranya hampir membeku. Semua kultifator di bawah tahap fase hukum merasa mereka tidak bisa bernafas. Leluhur Wang Lin, apakah kamu yakin aku cucumu? Mungkinkah Anda salah melihatnya? Saya sebenarnya baru berusia 30-an, jadi itu tidak masuk akal. Ningki tertawa kering. Semua orang memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. 30 tahun. Menerobos ke tahap pertengahan alam kehidupan kekal pada usia 30 tahun. Kecepatan kultifasi seperti ini agak terlalu menakutkan, bukan? Wang Lin mengungkapkan sedikit keraguan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan memukul kepala Ningki. Sinar cahaya dingin keluar dari dahi Ningki dan berubah menjadi sosok manusia di hadapan semua orang. Itu adalah seorang gadis yang terlihat berusia tidak lebih dari 18 atau 19 tahun. Dia mengenakan gaun istana berwarna biru muda, memiliki kulit seputih salju, dan mata besar yang cerah. Ini. Sedikit kejutan melintas di mata Ningki. Adegan ini tiba-tiba mengingatkannya pada pertama kali dia bertemu Tuoba Sun di Menara Kaisar Putih. Saat itu, ada bayangan yang diaktifkan di atas kepalanya. Tapi kali ini, itu seorang wanita. Mu Ting, ibumu sangat merindukanmu. Wang Lin melihat sosok yang tampak seperti orang sungguhan, dan matanya menjadi sedikit lembab. Ayah, Mu Ting tidak berbakti dan tidak bisa menjaga ayah dan ibu. Tolong jangan khawatir. Gadis itu membungkuk ke arah Wang Lin. Ini. Apakah leluhur Mu Ting? Dia benar-benar tidak mati. Sepertinya anak ini adalah cucu leluhur Wang Lin. Aku khawatir senioritasnya bahkan lebih tinggi dariku. Wang Lin sudah sangat tua. Dia baru melahirkan Wang Mu Ting ketika dia mencapai tahap akhir dari tahap fase hukum. Wang Mu Ting adalah putri bungsunya, jadi meskipun dia belum terlalu tua, senioritasnya sangat tinggi. Kakek, Mu Ting tahu dia salah. Tolong jangan marah pada Mu Ting. Gadis itu membungkuk ke arah Sage Agung Suan Zen. Mata Sage Besar Suan Zen menunjukkan sedikit penyesalan. Dia tahu bahwa ini hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Wang Mu Ting. Setelah ragu-ragu sejenak, Sage Agung Suan Zen perlahan mengangguk. Kakek, memaafkanmu. Jika tubuh aslimu mengetahuinya, ingatlah untuk kembali dan menemui kakek. Gadis itu sepertinya tidak mendengarnya. Dia berjalan ke arah Ningki dan dengan lembut menyentuh wajah Ningki. Matanya mengungkapkan sedikit cinta dan kenangan. Ningki merasakan pipinya menjadi dingin saat dia diam-diam menatap gadis itu. Nak, ibumu terluka parah dan hanya bisa meninggalkanmu di keluarga Ning. Kamu tidak akan menyalahkan ibumu, kan? Gadis itu tersenyum tipis. Aku tidak menyalahkanmu. Ningki berbisik. Ibumu dan ayahmu mempunyai urusan yang sangat penting untuk diselesaikan. Setelah masalah ini selesai, ibumu akan datang mencarimu. Baru 30 tahun. Baru 30 tahun. Baru 30 tahun. 1217. Leluhur Beisuan. Hanya 30 tahun. Sudah lebih dari 30 tahun sejak dia pergi. Berapa umurmu yang kamu katakan? Apakah sudah 30 tahun sejak ibumu pergi? Mata Wang Lin dipenuhi kecemasan saat dia meraih lengan Ningki dan bertanya. Lebih dari 30 tahun. Kata Ningki. Muting dalam bahaya. Dia pasti dalam bahaya, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat Sage Agung Suan Zen. Ayah? Aku. Pergilah. Karena anak ini adalah putra Muting, dia juga murid keluarga Wang kita. Aku akan membantumu menjaganya. Petapa Agung Suan Zen menghela nafas? Wang Lin menghela nafas lega. Karena Sage Agung Suan Zen mengatakan ini, itu berarti dia tidak akan bertindak melawan Ningki lagi. Dia dengan cemas menatap Ningki dan bertanya, Nak, kemana ibumu menghilang? Kekaisaran Kintang. Saat Ningki selesai berbicara, sosok Wang Lin menghilang. Bisakah orang ini menemukan Kekaisaran Kintang dari benua yang begitu luas? Hati Ningki dipenuhi dengan kecurigaan. Di saat yang sama, dia juga sedikit khawatir. Ibunya, atau wanita yang melahirkan Ningki sebelumnya, memang memiliki hubungan keluarga dengannya sebagai ibu dan anak. Hal ini tidak dapat dipisahkan. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, Ningki akan melakukan apa saja untuk menemukannya. Setidaknya aku bisa memenuhi kewajibanku sebagai anak untukmu. Ningki menghela nafas dalam hati. Di lapangan, semua orang terdiam. Mereka memandang Ningki dan Petapa Agung kebenaran mendalam, menunggu instruksi selanjutnya. Sikap mereka terhadap Ningki sangat rumit. Dia adalah anak dari wanita yang menyebabkan Sage Agung Suan Zen secara pribadi pergi ke daratan tengah untuk meminta maaf. Namun, entah kenapa dia kembali ke keluarga Wang dan menjadi seorang alkemis. Metodenya sangat ajaib sehingga dia benar-benar menghancurkan bentuk Dharma dari seorang kultifator alam transendensi tahap awal dengan satu gerakan. Metode seperti itu telah melampaui sebagian besar tetua puncak. Bahkan di antara para jenius generasi keluarga Wang ini, tidak ada yang memiliki metode seperti itu. Kembalinya Ningki yang tiba-tiba ke keluarga Wang mungkin akan menghalangi jalan seseorang. Suan Long, kamu bilang putramu mati di tangannya. Petapa Agung Suan Zen memandang Wang Suan Long dan berkata, Leluhur, saya tidak punya bukti. Wang Suan Long ragu-ragu sejenak dan tersenyum pahit. Karena tidak ada bukti, masalah ini tidak perlu disebutkan lagi di masa mendatang. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Ya, Wang Suan Long menganggup dengan hormat. Pil kondensasi roh tingkat tujuh ini seharusnya dapat membantu Anda memulihkan idola dharma Anda dalam waktu seratus tahun. Petapa Agung Suan Zen kemudian melihat ke arah kultifator yang dharmanya telah dihancurkan oleh Ningki. Pada saat ini, dia tampak putus asa dan melemparkan botol porselen kepadanya. Terima kasih, penatua leluhur. Kultifator itu terkejut. Dia segera mengambil botol porselen dan berlutut untuk berterima kasih kepada Sage Agung Suan Zen. Kamu datang denganku. Sage Agung Suan Zen akhirnya memandang Ningki dan berkata dengan ringan. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan terbang ke arah halaman utama. Ningki ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengikuti. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua pergi dengan ekspresi serius. Sue, R, kali ini kamu telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kami. Haha. Putra leluhur Muting, cucu leluhur Wang Lin, dan cicit Agung Sage Suan Zen telah menjadi alkemis cabang ke-99 kami. Saya ingin melihat siapa yang berani mengincar kita di masa depan. Wang Hai tertawa gembira. Wang Sue memaksakan senyum. Wang Suan Long, menurutku kamu harus cepat membawa beberapa hadiah untuk meminta maaf. Wang Hai memandang Wang Suan Long dengan mengejek. Huff. Wang Suan Long mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Wang Mu mengikuti di belakangnya dengan ekspresi ketakutan. Kecepatan Gritsage Suan Zen sangat cepat. Ningki menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia hampir tidak bisa melihat pantatnya. Ketika dia tiba di luar halaman utama, sosok Sage Agung Suan Zen tiba-tiba berhenti. Dia memandang Ningki, yang memancarkan hukum guntur dan berkata, Kecepatanmu tidak buruk. Setidaknya, para kultifator di tahap awal alam transendensi tanpa artefak Dharma khusus tidak dapat mengejarmu. Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Sage Agung Suan Zen mengulurkan tangan dan meraihnya. Saat berikutnya, pemandangan sekitar berubah drastis. Ningki mendapati dirinya berdiri di tengah halaman kecil. Katakan padaku, dari siapa kamu mendapatkan warisanmu? Sage Agung Suan Zen bertanya dengan punggung menghadap Ningki. Tidak bisakah aku memberitahumu? Ningki tersenyum. Petapa Agung Suan Zen perlahan berbalik dan menatap Ningki. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Seorang pencipta tidak berani. Ningki tersenyum. Petapa Agung Suan Zen sedikit terkejut. Kamu pikir kamu bisa menjadi pencipta? Mengapa tidak? Ningki tersenyum. Baiklah, aku tidak akan bertanya tentang warisanmu. Petapa Agung Suan Zen memandang Ningki selama tiga hingga empat nafas dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya akan meminta murid-murid keluarga uang untuk merahasiakan identitas Anda agar tidak menyebar ke daratan tengah. Jika orang itu masih cemburu, saya khawatir bahkan saya tidak dapat melindunginya. Kamu, di masa depan, kamu akan berkultivasi dengan baik di sini. Apakah orang di daratan tengah itu yang memaksamu membunuh cucumu? Ningki bertanya. Mata sage Agung Suan Zen berkilat tajam. Dia memandang Ningki dengan dingin. Jangan kira kamu bisa bersikap kasar di hadapanku hanya karena kamu adalah cicitku. Murid keluarga uang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari Anda. Beberapa yang terkuat sudah menjadi pembudidaya transendensi tahap pertengahan. Dibandingkan dengan mereka, kamu jauh lebih rendah. Baru saja, Dharma Wang Kong dihancurkan olehmu. Aku khawatir itu perbuatan yang maha kuasa yang merasukimu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Garis keturunan surgawi, hehe. Saat itu, Feng Jiuxian juga memiliki cara seperti itu, tetapi bukankah dia melarikan diri dari daratan Azure Dragon dengan panik. Jika bukan karena muting, kamu harus tinggal di penjara Inferno setidaknya selama seratus tahun karena berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Saya ingin tahu siapa orang di daratan tengah itu dan siapa namanya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya tidak peduli dengan ancaman sage Agung Suan Zen. Apa gunanya mengetahui? Mata sage Agung Suan Zen memancarkan sedikit rasa jijik. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Ningki menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Berkultifasi di halaman utama, sumber daya budidaya yang dapat Anda peroleh jauh melampaui apa yang biasanya Anda lihat. Suara sage Agung Suan Zen terdengar di belakang Ningki. Saya akan tinggal di astral 99. Saya sudah terbiasa. Terima kasih, sage Agung Suan Zen. Melihat sosok Ningki menghilang dari pandangannya, senyuman tiba-tiba muncul di wajah sage Agung Suan Zen. Dia berbisik pada dirinya sendiri, dia ingin menjadi pencipta. Dia sangat ambisius, sama seperti ayahnya. Astral 99 Ketika Wangsue melihat Ningki muncul kembali di hadapannya, dia sangat terkejut. Para penjaga dan pelayan di dekatnya melihat Ningki dan buru-buru berlutut dan bersujud. Kenapa? Kenapa dia kembali? Mata Wangsue bersinar karena terkejut, diikuti oleh sedikit kesusahan. B. Leluhur Agung B. Suan 1218 Wangsue, aku masih sangat muda. Apakah aku terlihat seperti leluhur? Jangan khawatir tentang senioritas. Mari kita bicara tentang diri kita sendiri. Ningki tersenyum. Aturan keluarga. Hati Wangsue juga sedikit tergerak. Saya tidak peduli. Apalagi yang bisa dikatakan orang lain. Ningki tersenyum. Itu benar. Tuan B. Suan, saya tidak menyangka Anda adalah putra dari leluhur Patriark Muting. Wangsue melihat sikap Ningki sama seperti sebelumnya, dan tidak ada perubahan. Dia akhirnya menghela nafas lega. Setelah bersantai, dia menghela nafas. Aku juga terkejut. Ningki tersenyum. Tuan B. Suan, tingkat kultifasi apa yang telah Anda capai? Anda harus berada di alam transendensi tingkat menengah jika Anda dapat menghancurkan Dharma Wangkong, Penatua Agung Astral 93. Wangsue memandang Ningki dengan sedikit pemujaan di matanya. Adegan tadi sungguh mengejutkan. Dengan jentikan jarinya, seorang kultifator tahap awal alam transendensi, yang telah berkultifasi selama ribuan tahun, berubah menjadi abu. Ini adalah pertama kalinya Wangsue melihat pertarungan kelas atas. Saya baru saja menerobos ke alam kehidupan abadi tahap tengah. Alam transendensi akan memakan waktu. Ningki tersenyum. Alam kehidupan kekal tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Wangsue bingung. Dia mengira Ningki tidak ingin memberitahunya, jadi dia berhenti bertanya. Tuan Beisuan, apakah Anda meninggalkan sesuatu di sini? Tidak, bukankah aku seorang alkemis Astral 99? Jika tidak di sini, di mana lagi saya bisa berada? Ningki tersenyum. Ap, apa, Anda harus berkultifasi di halaman utama? Dengan identitas Anda, sumber daya budidaya yang bisa Anda peroleh seratus kali lebih banyak daripada yang bisa Anda dapatkan dari Astral 99. Sedikit kejutan muncul di mata Wangsue, dan kemudian adanya sedikit bersemangat. Begitu, Wangsue tidak menyambutku. Kalau begitu aku akan pergi ke halaman utama. Ningki tersenyum tipis dan hendak pergi. Wangsue tanpa sadar meraih Ningki. Kamu salah paham. Leluhur Patriark Beisuan. Sesosok terbang di udara dan mendarat di sebelah Ningki. Ketika dia melihat Wangsue Zheng memegangi Ningki, ekspresi terkejut muncul di matanya. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu telah kembali ke Astral 99? Maafkan aku. Orang yang datang justru Wanghai. Begitu dia pergi, dia menerima kabar bahwa Ningki telah kembali dari halaman utama dan segera bergegas. Dia sama sekali tidak merasa canggung memanggil leluhur Patriark Beisuan. Dalam aspek ini, Wangsue tidak dapat bersaing dengannya. Senior Wanghai, panggil saja aku Beisuan. Ningki tersenyum. Bagaimana bisa? Kamu adalah cucu leluhur Wanglin. Aku beberapa generasi lebih muda darimu. Wanghai buru-buru melambaikan tangannya. Wangsue mau tidak mau menghentakkan kakinya. Ketika Wanghai melihat ini, senyuman muncul di matanya. Dia mengangguk pada Ningki dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu konsekrator Beisuan. Ketika Wangsue melihat ini, wajahnya terlihat lebih baik. Dia kemudian memberitahu Wanghai bahwa Ningki akan terus tinggal di kampus ke 99. Wajah Wanghai berseri-seri karena gembira, dan dia segera berkata bahwa dia akan memberikan 80% ramuan itu kepada Ningki. Selanjutnya, Ningki akan meminum 50% pilnya. Rasio ini sudah sama dengan Sekte Alkimia Nalan dan Sekte Alkimia 9 Sen di Akademi Utama. Tentu saja, ramuan abadi dan obat-obatan roh di Akademi Utama bahkan lebih mengerikan. Ningki masih tidak bisa dibandingkan dengan dua orang di cabang ke 99 ini. Keesokan harinya, selain para murid di bawah alam kehidupan abadi, semua orang di keluarga Wang tahu apa yang terjadi kemarin. Semua orang terkejut karena putra Wang Muting telah kembali. Ini diluar dugaan kebanyakan orang. Banyak murid keluarga Wang datang mengunjungi Ningki. Pada awalnya, Ningki hanya bertemu sedikit, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Ningki langsung menutup pintu dan menolak bertemu siapapun. Hal ini menyebabkan popularitas kampus ke 99 ini meningkat beberapa kali lipat. Ada beberapa orang yang tidak memiliki hubungan baik dengan Wang Hai dan bahkan memiliki dendam pribadi terhadapnya. Mereka semua membawa hadiah untuk meminta maaf. Wang Hai tersenyum saat dia menikmati manfaat yang diberikan Ningki padanya. Titik-titik. Orang itu bilang aku dirasuki roh jahat. Roh jahat itu mungkin Meng Tian Su, tapi kenapa dia bilang Meng Tian Su adalah roh jahat? Ningki mengerutkan kening dan merenung sejenak. Sambil berpikir, sosok tiba-tiba muncul di depan Ningki. Bos, sudah kubilang jangan memanggilku jika tidak ada apa-apa. Sangat mudah bagi orang itu untuk menemukanku. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Begitu Little Six muncul, dia duduk di kursi di depan Ningki. Dia menyelangkan kaki dan tanpa basa-basi mencari buah-buahan di meja Ningki. Tentu saja aku memanggilmu karena ada yang harus kulakukan. Akan kutunjukkan beberapa hal padamu. Ningki mengeluarkan batang besi hitam dan menyerahkannya kepada Little Six. Lihat apa ini? Oh. Ketika pandangan Little Six turun ke batang besi, cahaya terang tiba-tiba muncul dari matanya, dan dia langsung mengulurkan tangannya untuk merebutnya dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia tersentak dan berkata, di mana kamu menemukan tongkat ini? Daerah terlarang kuno yang sunyi. Ningki menceritakan apa yang terjadi padanya. Semakin Little Six mendengarkan, semakin jelek ekspresinya. Aku tidak menyangka bahkan para penggarap dunia nether pun akan muncul. Aku khawatir banyak perubahan telah terjadi di dunia nether selama kehadiranku. Enam kecil mengerutkan ke Ning. Apa maksudmu? Ningki bertanya. Para penggarap alam nether yang saya tahu hanya akan muncul ketika masa hidup mereka akan segera berakhir. Dalam keadaan lain, tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan alam nether. Namun menurut apa yang Anda katakan, sudah ada penggarap alam nether yang telah menemukan jalan. Untuk keluar dari alam nether. Jika mereka benar-benar pecah, saya rasa akan ada bencana besar di benua abadi. Si kecil enam berkata dengan suara rendah. Itu bagus. Menyelamatkanmu dari kesulitan membalas dendam. Ningki tersenyum. Kamu tidak mengerti. Para penggarap alam nether sangat kejam. Jika mereka melahap benua abadi, mereka akan melahap semua ras dalam hirup pikuk sampai hanya mereka yang tersisa. Jadi, tempat di mana kamu berada sekarang juga ada di dalam jangkauan serangan para penggarap alam nether. Kata enam kecil dengan sungguh-sungguh. Apakah para penggarap dunia nether benar-benar menakutkan? Ningki mengerutkan kening. Sangat. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu seperti apa dunia nether. Bahkan kaisar abadi pun pada akhirnya akan dibawa pergi oleh para penggarap dunia nether. Enam kecil mengangguk. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan. Namun, masalah ini bukanlah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan untuk saat ini. Jika dunia nether benar-benar mengambil tindakan, kemungkinan besar hal itu akan terjadi berabad-abad atau bahkan ribuan tahun kemudian. Kamu masih mempunyai waktu yang lama untuk bersiap. Kamu belum memberitahuku untuk apa tongkat ini digunakan. Kata Ningki. Tongkat ini adalah artefak roh. Kata enam kecil dengan acuh-ta'acuh. Artefak roh. Saya hanya pernah mendengar tentang artefak pertempuran. Apa artefak dharma itu? Ningki berkata sambil mengerutkan kening. Sesuatu yang disempurnakan dengan ki abadi disebut artefak roh. Anda dapat memperlakukannya sebagai artefak dharma yang digunakan oleh makhluk abadi. Namun, kekuatan dan kualitasnya jauh lebih kuat daripada artefak dharma yang dipadatkan dari kekuatan nomologis. Ini disebut batang naga melingkar. Itu adalah artefak roh yang khusus digunakan untuk menahan kita para naga. Itu adalah artefak roh dari salah satu makhluk abadi yang mengejar kita, naga langit kuno. Aku tidak pernah menyangka mereka akan dibunuh oleh para penggarap alam neter. 1219. Wang Lan. Artefak roh. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menyerahkannya pada Little Six. Coba lihat dan lihat apakah ini senjata roh. Itu hanya artefak dharma. Little Six melirik pedang pembunuh naga dengan jijik. Meskipun ia juga memiliki jejak aura yang dapat menahan klan naga, ia sangat lemah. Alat ajaib. Ningki merenung selama beberapa saat, lalu menyingkirkan pedang pembunuh naga dan berkata, tidak peduli bagaimana aku menyempurnakan staf naga melingkar ini, tidak ada reaksi. Omong kosong, hanya energi spiritual abadi yang dapat mengaktifkannya. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda harus menunggu sampai Anda menjadi abadi. Enam kecil mencibir. Apakah begitu? Ningki menyingkirkan staf koiling dragon tanpa berkata-kata. Menurut Little Six, jika dia bisa menyempurnakan tongkat naga melingkar dan menggunakannya, bahkan seorang kultifator alam karakteristik dharma pun tidak akan mampu menahan serangan darinya. Enam kecil, lihat ini. Ada apa? Ningki mengeluarkan pecahan tungku pil tuan tua yang mulia dan menyerahkannya kepada Enam kecil. Dia ingin melihat apakah Little Six bisa mengenalinya. Ini juga merupakan bagian dari artefak spiritual. Apakah kamu mendapatkannya dari tanah sunyi kuno terlarang? Little Six melihatnya sekilas dan berkata dengan tenang. Dibandingkan dengan staf koiling dragon, mana yang lebih kuat? Ningki bertanya. Tentu saja, tongkat naga melingkar lebih kuat. Staf naga melingkar adalah artefak spiritual kelas ekstrim, sedangkan fragment ini paling banyak adalah artefak spiritual kelas rendah. Tidak ada bandingannya. Si kecil Enam memutar matanya. Fragment tungku pil Taisang Lao Jun hanyalah artefak roh tingkat rendah. Ningki sedikit mengernyit. Apa yang telah terjadi? Little Six merasa Ningki agak aneh. Pernahkah kamu mendengar nama tuan tua Taisang? Ningki bertanya. Tuan tua yang agung. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Little Six memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Melihat Ningki ingin terus bertanya, dia segera menghabiskan semua buah-buahan di atas meja, lalu berdiri dan berkata, Sudah hampir waktunya. Saya harus kembali dulu. Oh ya, kakak kedua dan yang lainnya sudah mulai berkultifasi dalam pengasingan. Kali ini, akan memakan waktu lama, tetapi selama mereka berhasil, mereka akan dapat mencapai alam transendensi. Tanpa menunggu Ningki berbicara, Little Six menghilang. Orang ini semakin berani. Aku bahkan belum selesai berbicara dan dia sudah pergi. Ningki memutar matanya. Kemudian, dia memikirkan kata-kata terakhir Little Six, Z kecil dan yang lainnya, juga sudah mulai berkultifasi dalam pengasingan. Dan jika mereka berhasil, mereka bisa menerobos ke alam dharma. Kecepatan kultifasi ini terlalu cepat. Ningki terkadang merasa bahwa Little Six adalah sistem Little Purple. Menyentuh pecahan tungkupil Tuan Tua Taisang, Ningki menyimpannya, lalu memasuki tempat pelatihan budidaya kelas atas untuk melanjutkan budidaya tertutupnya. Apa? Putra Wang Muting kembali. Di puncak gunung tertentu di halaman utama, seorang wanita parubaya cantik memandang bawahannya yang setengah berlutut di depannya karena terkejut. Tuan, berita ini benar sekali. Terlebih lagi, dia bahkan telah menghancurkan idola dharma Wang Kong. Menurut para pembudidaya yang hadir saat itu, anak itu hanya menggunakan satu gerakan. Untuk dapat menghancurkan idola dharma Wang Kong. Meskipun tingkat kultifasi Wang Kong tidak tinggi, dia setidaknya adalah seorang kultifator idola dharma tahap awal. Bahkan jika saya harus bergerak, saya perlu meluangkan waktu untuk menekan Wang Kong. Apakah putra Wang Muting benar-benar sekuat itu? Wanita parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, dia bertanya dengan ekspresi serius, apakah leluhur mengetahui hal ini? Nenek moyang yang dia sebutkan secara alami adalah Sage Agung Suanzen. Nenek moyang sudah mengetahui hal ini. Dia bahkan memerintahkan agar tidak ada seorang pun dari keluarga Wang yang boleh membocorkan berita ini. Dia mungkin takut orang dari daratan tengah itu akan mengetahuinya. Huff, bagaimana kalau ini, kamu melakukan perjalanan? Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tetapi Anda harus memberitahu orang itu tentang hal ini. Namun, Anda tidak boleh ketahuan. Jika tidak, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Wanita parubaya itu memandang bawahannya dengan dingin. Saya mengerti. Wang Muting, tidak apa-apa jika kamu pergi. Bahkan jika kamu belum mati, kamu harus bersembunyi dengan baik. Bagaimana kamu bisa membiarkan putramu kembali ke keluarga Wang? Wang. Jika saya bisa memaksa Anda pergi, tentu saja saya juga bisa memaksa putra Anda pergi. Kamu memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan aku. Wanita parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Hanya setengah bulan telah berlalu sejak insiden Ningki, dan murid keluarga Wang tertarik dengan masalah lain. Wang Lan, yang dikenal sebagai jenius nomor satu dalam keluarga, telah mencapai Dharma Idol tingkat menengah di usia muda, dan kemudian diterima sebagai murid pribadi oleh ahli penciptaan di daratan tengah, telah kembali. Seseorang pernah membandingkan Wang Lan dengan Wang Muting dan menyimpulkan bahwa dia bahkan lebih luar biasa daripada Wang Muting. Bahkan Sagi Agung Suan Zen setuju dengan pernyataan ini. Tahukah kalian bahwa leluhur Wang Lan telah menembus Dharma Idol tahap akhir? Ketika dia kembali hari itu, saya kebetulan melihatnya di samping. Ada juga seorang pemuda berjubah putih yang kembali bersama dia. Dari kelihatannya, tingkat kultivasinya tampaknya jauh lebih tinggi daripada leluhur Wang Lan. Hai. Seseorang terkesiap dan buru-buru bertanya, pemuda berjubah putih itu, mungkinkah dia adalah murid master ciptaan itu? Seharusnya begitu. Menurutku dia mungkin, idola Dharma yang sempurna. Bukankah itu sama dengan leluhur Suan Zen? Adalah normal bagi murid master ciptaan untuk berada di Dharma Idol yang disempurnakan. Di daratan tengah, tidak jarang melihat para kultifator di Dharma Idol yang disempurnakan. Itulah tempat budidaya sebenarnya. Sayangnya, kami bahkan tidak punya hak untuk memasuki daratan tengah. Mendengar percakapan semua orang, Ningki dengan santai bertanya pada Wang Sui, siapa Wang Lan? Dia telah menerima undangan Wang Sui dan pergi ke halaman utama untuk menyelesaikan masalah ramuan roh. Jamu roh yang didistribusikan di 99 halaman berkurang, yang merupakan masalah. Leluhur Wang Lan. Ada sedikit kekaguman di mata Wang Sui. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia ingin mengatakan sesuatu. Nona Wang Sui, adakah yang tidak bisa saya katakan? Ningki bingung. Leluhur Wang Lan adalah putri leluhur Wang Saoxing dan leluhur Wang Saoxing adalah saudara perempuan leluhur Wang Muting yang baik. Saya pernah mendengarnya. Wang Sui ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk berkata, saya pernah mendengar bahwa leluhur Wang Saoxing dan leluhur Wang Muting memiliki perjanjian. Jika mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, mereka akan menikah. Ada hal seperti itu. Senyuman pahit muncul di wajah Ningki. Ibunya mencarikannya seorang istri bahkan sebelum dia lahir. Wang Sui memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Perjanjian ini mungkin mustahil untuk dipenuhi. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Leluhur Bei Suan. Para murid keluarga Wang akhirnya memperhatikan Ningki. Mereka semua mengatupkan tangan karena ketakutan. Mereka tidak berani ceroboh hanya karena Ningki hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi. Belum lagi Ningki adalah cucu leluhur Wang Lin, banyak orang sudah tahu tentang dia yang menghancurkan idola Dharma Wang Kong. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, dia dan Wang Sui kembali ke halaman utama. Kali ini, sebelum mereka pergi ke puncak Alkimia untuk mencari Nalan Mingjian, seorang tetua datang mencari mereka. 1220. Leluhur Suan Zen. Wang Sui membuka mulutnya karena terkejut, leluhur Suan Zen mengundang Bei Suan, atau leluhur berkata kalian berdua harus pergi. Penatua Diakon menangkupkan tangannya dan berkata, saat matanya tertuju pada Ningki, ada rasa ingin tahu, tapi juga sedikit ketakutan. Sebagai Penatua Diakon, dia secara alami tahu tentang masalah penghancuran idola hukum Wang Kong. Namun, dia tidak dapat memahaminya di dalam hatinya. Orang yang berdiri di depannya jelas adalah seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi. Bagaimana dia bisa memiliki cara untuk mengalahkan seorang kultifator low idol hanya dengan menjentikkan jarinya. Jejak ketakutan melintas di mata Wang Sui, dan dia tanpa sadar menatap Ningki. Ningki tersenyum tipis, kalau begitu, ayo kita pergi. Pada saat yang sama, saya akan menyebutkan rumput abadi dan ramuan agar beberapa orang tidak melewati batas. Karena dia sekarang memiliki identitas murid keluarga Wang, dia secara alami harus memanfaatkan kenyamanan identitasnya agar Nalan Mingjian tidak berani mengincarnya. Diakon yang lebih tua memimpin mereka berdua ke sebuah aula di pegunungan tempat Sage Agung Suan Zen berada, lalu dia pergi dengan hormat. Keduanya memasuki aula, Ningki tidak merasakan apa-apa, tapi Wang Sui hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Tidak hanya leluhur Suan Zen yang duduk di aula, tetapi para tetua puncak lainnya juga ada di sana, totalnya ada 36 orang. Selain itu, di kursi pertama dan kedua di sisi kiri Sage Agung Suan Zen duduk seorang pria dan seorang wanita. Setelah keduanya memasuki aula, pria dan wanita itu memandang mereka dengan tatapan tajam. Kamu adalah putra muting. Salah satu dari 36 tetua puncak, seorang kultifator wanita tiba-tiba terbang di depan Ningki dan menatapnya dengan penuh semangat. Senior adalah. Wajah Ningki menunjukkan ekspresi aneh. Wang Sui dari halaman 99 menyapa leluhur Wang Saoxing. Wang Sui dengan cepat mengedipkan mata pada Ningki, lalu dia memberi hormat. Ternyata itu dia. Ekspresi Ningki menjadi semakin aneh. Menurut pernyataan Wang Sui sebelumnya, dia telah bertunangan dengan putri orang tersebut. Melihat dia begitu senang bertemu dengannya, kemungkinan besar dia memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Saoxing, ayo kita menyusul nanti. Mari kita bicara bisnis dulu. Suara sage Agung Suan Zen terdengar samar. Iya. Wang Saoxing menganggup dan kemudian berkata kepada Ningki, tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Aku ingin berbicara denganmu tentang ibumu. Oke. Ningki menganggup dengan hormat. Setelah Wang Saoxing kembali ke tempat duduknya, petapa Agung Suan Zen tiba-tiba menoleh untuk melihat pemuda berpakaian putih di kursi pertama di sebelah kirinya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Sikong, saya minta maaf karena tidak menjadi tuan rumah yang baik bagi Anda hari ini. Biarkan saya menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu sebelum saya mendiskusikan Dao dengan Tuan Muda Sikong. Tidak apa-apa. Pemuda berjubah putih itu tersenyum dan mengangguk. Dari sikapnya, Ningki menduga bahwa dia adalah murid dari ahli penciptaan yang mengikuti Wang Lan kembali ke keluarga Wang. Jadi, orang di sampingnya adalah Wang Lan. Tatapan Ningki tertuju pada wanita di samping pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih sedikit mengernyit saat melihat ini. Kulit wanita ini halus dan kenyal. Dari segi penampilan, dia adalah wanita paling luar biasa yang pernah dilihat Ningki. Ada sedikit ketidaksenangan di mata Wang Lan ketika dia melihat Ningki menatapnya. Baik Suan, kebetulan Wang Lan telah kembali ke klan hari ini. Sudah waktunya kamu menikah. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Semua orang kaget saat mendengar ini. Di antara mereka, ekspresi Wang Sao Xing berubah beberapa kali. Tatapan si Kong Zheng yang setajam pedang langsung tertuju pada Ningki. Wang Sue sedikit terkejut dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Dibandingkan dengan Wang Lan, dia merasakan rasa rendah diri. Semua orang diam. Setelah beberapa saat, Wang Lan lah yang berbicara perlahan. Leluhur tua, saya tidak setuju dengan ini. Oh, kamu tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat ibumu dengan Muting. Sage Agung Suan Zen memandang Wang Lan dengan senyum tipis. Iya. Wang Lan mengangguk. Dia melirik Ningki dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia menatap Sage Agung Suan Zen tanpa rasa takut dan berkata, dia tidak pantas untukku. Berani sekali kamu. Aku sudah membuat perjanjian dengan bibi Muting. Wang, bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda? Wang Saoxing tiba-tiba berdiri dan memarahi. Lalu, dia memandang Ningki dengan nyaman dan mengangguk padanya. Dia lalu memandang ke arah Sage Agung Suan Zen dan berkata, Leluhur tua, mengapa kita tidak membicarakan hal ini nanti? Saya akan mencoba membujuk Laner. Ibu, ibu tidak perlu banyak bicara. Aku tidak bisa menikah dengannya. Wang Lan berkata dengan dingin, saya kembali untuk mengambil pil naga langit tahap sembilan yang telah diwariskan dalam keluarga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama saya mengkonsumsinya, saya memiliki peluang 80% untuk menerobos ke alam transendensi kesempurnaan agung. Dalam sepuluh tahun, saya memiliki peluang untuk menjadi pencipta di masa depan. Saya berharap Leluhur tua dapat memenuhi keinginan saya. Apa? Dia benar-benar kembali untuk pil naga langit tahap sembilan. Ekspresi dari Peak Holding Elders berubah pada saat yang sama. Pil naga langit kelas sembilan ini diperoleh oleh Leluhur pertama klan Wang dari keberadaan yang menakutkan. Harga yang dia bayar saat itu sangatlah besar, dan itu telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ajaran Leluhur klan Wang menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dan memiliki kesempatan menjadi pencipta yang memenuhi syarat untuk mengonsumsi pil ini. Bahkan Wang Muting saat itu tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Pil naga langit tahap sembilan ini berada di tangan kepala keluarga sebelumnya. Generasi ini dijaga oleh Sage Agung Suanzen dan disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Pil naga langit tahap sembilan. Sage Agung Suanzen tersenyum dan menatap si Kongzeng. Melihat kerlipan di mata si Kongzeng, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia memandang Wang Lan dan berkata, bakatmu memang langka dalam ratusan ribu tahun ini. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu adalah orang yang paling mungkin di keluarga Wang untuk menjadi pencipta. Bagaimana dengan ini? Setelah kamu dan Baik Suan menikah, aku akan mengambil pil naga langit tahap sembilan ini sebagai hadiah pernikahanmu. Kemarahan muncul di mata Wang Lan. Saat ini, si Kongzeng yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri. Ia menangkupkan tangannya ke arah Sage Agung Suanzen dan berkata, Sage Agung Suanzen, bakat saudari muda Wang Lan sungguh luar biasa. Guru sangat mencintainya, tidak ada alasan baginya untuk menikah dengan seorang kultifator alam kehidupan abadi. Perjanjian sebelumnya hanya sekedar sebuah lelucon. Tolong keluarkan pil naga langit tahap sembilan sehingga saudari muda Wang Lan dan saya dapat kembali ke sekte sesegera mungkin. Saat si Kongzeng berbicara, dia menatap Ningki dengan niat membunuh di matanya. Seolah-olah dia sedang mengancamnya. Pada saat ini, banyak tetua yang bertanggung jawab atas puncak tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti mengapa Sage Agung Suanzen tiba-tiba memanggil Ningki kaola utama dan bahkan menyebutkan pernikahan antara dia dan Wang Lan. Dia mungkin sudah mengetahui tujuan kembalinya Wang Lan ke keluarga. Pil naga langit tahap sembilan adalah benda paling berharga di keluarga Wang. Hanya setelah memastikan bahwa Wang Lan tidak bisa meninggalkan keluarga Wang di masa depan barulah Sage Agung Suanzen mempertimbangkan apakah akan mengeluarkannya atau tidak. Kalau begitu, cara terbaik adalah membiarkannya menikah dengan murid keluarga Wang. Jika tidak, jika Wang Lan menikah dengan seorang kultifator di luar keluarga Wang di masa depan, bukankah itu akan memberikan keuntungan bagi pihak lain? Tuan Muda Sikong, ini urusan keluarga Wang kami. Mohon jangan ikut campur. Petapa Agung Suanzen tersenyum pada Sikong Zeng. Tidak akan ada hasil di antara kita. Tolong bujuk leluhur tua.